Bilangnya, sayanglah Tuhan, giliran lu dipanggil azan, eh, malah lu lewatkan, malah lu bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel, Sulis Jadi Barusan, kamu menyaksikan sebuah video menggunakan tulisan led yang berjalan di hp dan sekarang ini lagi viral-viralnya di tiktok Nah, bagaimana cara pembuatannya? Sangat mudah guys Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video berikutnya Baik guys, kita menuju ke tutorialnya Pertama sekali, kamu harus mendownload dulu sebuah aplikasi, aplikasi yang bernama Digital Led Sysboard Aplikasi ini dapat kamu download secara gratis di Playstore Baik, saya akan tunjukkan caranya Kita klik di bagian aplikasi Playstore ini Selanjutnya kita klik di bagian pencarian Lalu kita ketikkan nama aplikasinya Yaitu Digital Led Sysboard Nah, disini kebetulan guys, saya sudah mendownloadnya Maka disini keterangannya buka Nah, bagi kamu yang belum mendownload Maka disini keterangannya download Di bagian download ini kamu klik saja Jika sudah terinstall Maka disini akan ada keterangan buka Sebaiknya ini kita klik saja Baik, saya akan buka aplikasinya ini Kita tunggu Nah, disini ada iklan Sebenarnya kita skip ke jalan-jalan Kita klik pada bagian silang Nah, inilah tampilannya guys Di bagian Enter your text Nah, disini nanti kita akan ketikan Tulisan yang akan kita buat Nah, kemudian disini ada Speed Speed ini adalah Laju daripada kecepatan text itu berjalan Nah, disini Kita bisa buat standar 50 atau bisa kita cepatkan lagi Yaitu tergantung Selera kita masing-masing ya guys Nah, disini ada Keterangan dua warna ya Yang bertanda kotak Seperti ini Nah, ini adalah Warna untuk jenis fontnya Kemudian Disini kamu bisa memilih Berbagai macam warna Ada warna Kuning Hijau Biru Dan lain sebagainya Kamu tinggal pilih saja guys Dan disini ada kotak hitam Ini adalah Backgroundnya Nah, jika kita klik pada Yang kuning Maka nanti Backgroundnya akan berwarna kuning Nah, seperti ini guys Tapi saya sih Lebih suka yang warna hitam aja guys Jadi kita pilih yang hitam aja Selanjutnya disini ada Go Go ini jika kita klik Ketika kita sudah Membuat tulisannya Jika kita go Maka ini akan Berputar Ya, akan mengapply Gitu Baik, langsung aja Saya contohkan ya guys Kita klik aja Di bagian Enter your text ini Kemudian Kita hapus saja Di Enter your text ini Kita ganti Dengan Kata-kata kita Dan disini saya coba Buat hurufnya Sama capital ya Disini Saya coba contohkan Bilangnya Sayang Tuhan Giliran Dipanggil Ajan Dilewatkan Nah, jika sudah selesai Seperti ini Langsung saja kita Okekan Nah, itu dia guys Sudah Teredit di atas ya Nah, ini Kita bisa Mengatur Kecepatannya Misal saya buat Di angka 23 Maka dia akan Melambat Jalan Textnya Jalan tulisannya ya Nah, jika saya buat Ini misalkan 70-an Maka dia akan Lebih cepat Dari yang tadi guys Jadi ini Kamu selesaikan aja Nah, sini saya coba Buat 75 aja guys Oke, seperti Seperti ini ya Kira-kira Saya buat 75 aja Kemudian Saya buat Backgroundnya tetap hitam Coba kita klik Di bagian go ini Coba saya klik Bagian go Nah, seperti ini guys Maka dia akan Berjalan textnya itu Sesuai dengan Keinginan kita guys Oke Nah Solusi tepat Untuk internet Keluarga Paketagram Hemat Klik sekarang Caranya mudah guys Ya Caranya mudah Kamu klik aja Di bagian Share ini Di bagian share Kita klik Kemudian kita tentuin Durasi Kira-kira Durasi Untuk penyimpanan Tulisan ini Berapa Ya, kamu selesaikan aja Saya misalkan Contohkan disini Saya pakai durasi yang 12 detik ya Kita coba Kita klikkan Di bagian go Nah, setelah itu Kita buat Mulai sekarang Nanti setelah Durasi menunjukkan Angka 12 detik Ini akan Berhenti secara otomatis Ya, oke Nah, disini Kita langsung Bisa membagikannya Nah, kalau kita Pilih whatsapp Maka bisa kita Share ke whatsapp ya Contoh Misalkan disini Saya share ke mari Langsung aja Kita share Nah, ini proses Pengeserannya ya Nah, perlu kalian Ketaui Jika kita share di Aplikasi whatsapp Maka nanti itu Akan masuk Videonya Secara otomatis Ke galir kita Tetapi dia Membutuhkan Waktu Beberapa Menit ya Gitu guys Gak langsung bisa terbuka Di galir handphone kita Nah, tapi disini Saya juga punya solusi Coba kita share Kita share Kita masukkan lagi Disini 12 detik Untuk kamu bebas ya Entah berapa detik Kamu sesuaikan aja Saya coba share di Mixplayer Mixplayer ini adalah Aplikasi Video ya guys Nah, kalau kita Share di Mixplayer ini Langsung cepat Otomatis masuk Ke galiri Handphone kita Dan disini Ada Mixplayer Ini coba Saya klik Di bagian Mixplayer Oke guys Sedang Berputar ya Kita tunggu Oke Selesai ya guys Nah, maka Selesai sudah Proses penyimpanan Video Tulisan Let's Berjalan ini Maka dia akan Otomatis masuk ke Galiri kita Nah, ini juga Tergantung Android kalian masing-masing ya Ada yang ketika kita share Itu Ada sebagian Handphone yang sudah support Masuk langsung ke Galiri Handphone-nya Guys ya Baik, coba kita close Dari aplikasi Let's Seedboard ini Kita coba Cek Apakah tadi Benar sudah terunduh Di aplikasi Ataupun di galiri Handphone kita Kita coba cek ya Saya coba buka ini Nah, disini Saya coba Akan klik Nah, ini dia guys Saya sudah Sudah ada di galiri Handphone kita ya Nah, ini dia Nah, oke guys Bagaimana Mudah kan Jadi tidak ada Sulitnya gitu guys Jadi Silahkan kamu Coba-coba aja Nah, jika sudah Kamu Buat Jadi misalkan disini Mau kita edit ke Capcut Kita tinggal masukkan ke Capcut Atau ke Aligmation Tinggal masukkan ke Aligmation Gitu guys Oke guys Semoga ini bermanfaat ya Jika ada pertanyaan Silahkan kamu ketikan Di kolom komentar Dan Saya ucapkan Terima kasih Dan Terima kasih Sampai Bisa akhirin Kira hitam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh